Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aluhumma soli ala sayyidina muhammad, wa ala alih sayyidina muhammad Pemirsa yang dirohmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Bunya Arozi Hashim dengan tema, paham akan syariat dan turiqoh Sebelumnya marilah kita perbanyak solawat minimal seribu kali sehari agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelah Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya Selamat menyaksikan Nabi SAW tidak pernah menyebut pembagian-pembagian begini secara eksplisit seperti ilmu-ilmu yang lain Sebagaimana tidak ada pembagian hadis sahih, hasan, ta'if Sebagaimana tidak ada pembagian usul fikir menjadi fikir Tidak ada pembagian ilmu tafsir Semua pembagian itu tidak ada Siapa yang membagi ini? Para ulama Karena nabi itu datang satu paket Nabi datang, satu amalan itu mencakup empat unsur Mencakup semua ilmu Semua amalan nabi ada syariatnya, ada tarikatnya, ada hakikatnya, ada ma'rifatnya Jadi jangan sampai lagi ada pertanyaan konyol Mengatakan, emang ada syariat, hakikat, ma'rifat di zaman nabi? Nah itu pertanyaan konyol itu Nanti kalau dibalik gimana? Emang ada hadis sahih, hasan, ta'if di zaman nabi? Kan tidak ada Jadi jangan bertanya yang konyol-konyol Sok kritis tapi tidak pakai data Sok kritis tapi tidak rasional Lalu bagaimana kalau mau nanya? Kalau kita mau mengkritisi sesuatu, kewasai dulu yang mau dikritisi itu apa? Inilah pesan berat yang dulu diturunkan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali Yang wafat tahun 505 Hijri ya Sekarang 14.2, 14.3, 4 Ya Apa kata beliau? Kalau engkau mau mengkritisi sesuatu, memuji sesuatu Maka kuasai dulu sesuatu itu apa? Dan ini boleh lakukan sendiri Imam Al-Ghazali ketika hendak mengkritisi filsafat Dia pelajari dua tahun Lalu dia review selama setahun Jadi dua tabah Dan dia menulis dalam masa itu Belajar, dia ulang petakan, dia review Kemudian dia tulis tiga tahun Jadi Imam Abu Hamid Al-Ghazali Baru kemudian mempublikasikan kritiknya terhadap filsafat Setelah tiga tahun mendalami filsafat Kita sudah beberapa tahun mendalami suatu istilah Lalu kemudian mengkritisinya Jangan-jangan kata orang Atau tidak boleh kata orang Harus kata Allah dan Rasulnya Ya jika ada orang mengatakan itu batil Coba tunjukkan bahwa pembagian ini batil Ada gak? Kan gak ada Syariah itu ada di Quran istilahnya Syariah itu ada di Surah Allah Apa arti syariah? Syariah itu artinya Yang syariah itu jalan Syariah yang dijalani Bisa begitu ya Bisa juga diartikan jalan itu sendiri Jadi sebenarnya syariah dan tarikat itu artinya sama Syariah itu jalan Tarikat itu jalan Syuruh Arti bahasa Arab ini syuruh Itu artinya proses Syarak Artinya Hukum Yang mesti dijalani Ya Syarak Hukum yang mesti dijalani Kalau di kampung saya Ada ungkapan begini Adat bersandikan syarak Bukan syariat Syarak Sama maksudnya sama Ternyata di Jambi juga sama Di Riau saya dengar sama Di Aceh sebagian ada yang ngomong begitu juga Di Malaysia juga ada yang menyebutkan kalimat itu Adat bersandikan syarak Berarti bukan hanya satu suku aja Gak tau siapa yang duluan Itu tinggal klaim-klaim sejarah aja ya Kalau klaim sejarah biasanya mulai rasis Asya gak mau rasis Kita Diciptakan oleh Allah Supaya kamu saling berbagi ilmu Saling kenalan Tidak boleh rasis Oke Jadi syariat artinya apa? Jalan Tapi bedanya apa dengan torikot? Syariat itu biasanya Diartikan jalan yang zahir Kaedah-kaedahnya ada pada syariat Saya menerjemahkannya lebih eksplisif Syariat itu adalah Hukum-hukum Allah Yang ditetapkan dengan dalil-dalil yang umum Ataupun terperinci Ya Lalu bagaimana cara melaksanakannya Namanya Toriqot Jadi kawan saya Dia gak suka zikir Rotibul Haddad Rotibul Atos Tau Rotibul Haddad? Ya tau ya? Rotibul Atos tau? Atos tau gak atos? Atos Orang sunda apa atos? Sudah Rotibul Atos bukan rotib sudah-sudahan Itu nama imamnya Al-imam Al-Habib Al-Atos Tapi dia punya zikir Zikir pagi sore Di download di smartphone-nya Dan juga dia punya di purpose-nya Buku kecil Di dalam Al-Quran Soham Al-Ahzab Ayat 41 Ada perintah Ya ayyuhalladina amanu zikurullah zikran kafiram Al-Ahzab ayat 41 Oke Wahai orang beriman Ingatlah Allah Sebanyak-banyaknya Itu syariat Hukum Syariat tekniknya gimana? Kata kawan Bim'ah itu pakai rotibul Haddad Rotibul Atos Tapi dia mengari buku baru Zikir pagi dan sore yang sohih Itu juga namanya Toriqot baru Toriqot Terantung siapa namanya? Kalau yang nulis Ini namanya Dodo Eduardo Berarti Toriqotnya Toriqot Dodo Wiyah Lalu itu mancung Toriqot Al-Mancuniyah Jelek amat sama Toriqot ya Dulu Al-Marzum Haji Maksum Misalnya punya wiridan Yang dia kerjakan Pagi dan sore Maka Toriqot yang dia tinggalkan Boleh disebut dengan Al-Maksuniyah Maka penamaan zikir Itu biasa Boleh-boleh aja Kenapa gak disebut dengan zikir Nabi aja? Ya kan Nabi zikirnya banyak Saya punya kitab zikir Nabi Hampir sepuluh Yang pakai ilmu hadis Dan kalau di luar ilmu hadis Banyak Puluhan Yang ilmu hadis aja pakai riwayat Itu udah pusing kita bacanya Ini yang mana mau diamalkan duluan Karena kita bingung banyak dalil-dalil Dalil zaman dulu Boleh meramu obat Saya mau tanya nih Bapak Ibu ini Kalau sakit Boleh gak Meramu sendiri obat Masuk ke ruang apotek Terus ramu sendiri Lo kan gak boleh taklit Katanya gak boleh taklit Taklit ke dokter juga gak boleh dong Kenapa percaya sama dokter Taklit sama apotekar juga gak boleh seharusnya Kalau kita bilang gak boleh Taklit Taklit artinya apa? Ikut tanpa tahu Kenapa Hakikat sesuatu itu ada Ikut tanpa mengetahui dalil Kenapa obat Kalau batuk ini A, B, C, D Disebutkan gak sama dokter? Disebutkan gak sama apotekar? Enggak Terus kenapa Percaya-percaya aja Kenapa itu boleh Sedangkan dalam agama gak boleh Gitu Yang mengerti dalil Ulama atau orang awam? Ulama Berarti kalau nanya dalil ke siapa? Kalau kita nanya dalil ke ulama Itu sudah sama kayak kita mau paklin Tapi menaik pangkat Jadi tiba Nah kembali yang tadi Bagaimana teh Teknik berzikir Itu masuk ke torikot Mana perintahnya zikir Masuknya ke syariah Jadi beda syariah dengan torikot apa? Syariah itu dalilnya Torikot itu caranya Mudah tau? Ada perintah Solat lah Solat lah Seperti kamu mulai aku Solat Ada yang melihat Nabi kan? Ada yang melihat Nabi? Mimpi aja Mimpi aja gak jelas ya Kalau pun mimpi Bukan Nabi lagi solat kan? Terus Kalau kita disuruh solat Melihat Nabi Kita ini gak ada yang melihat Nabi Terus gimana caranya? Kalau ada syariah Torikot Cara namalin Ada lagi Cara yang lain Namanya mazhab Mazhab itu Cara mengamalkan dalil yang zahir Torikot itu Cara mengamalkan dalil yang tersirat Jadi Mazhab mengamalkan yang tersirat Torikot mengamalkan yang ter Udah tau permilaannya? Oke Terus gimana? Kata kawan Tidak boleh ikut mazhab Ya Tidak usah ikut syafi'i Langsung aja ke Nabi Kalau syafi'i berbeda dengan Nabi Kita ikut Nabi Konyol gak? Imam syafi'i bisa beda sama Nabi Terus MP gimana nasibnya? Kalau imam syafi'i yang jarak beliau Dengan Nabi cuma dua orang Bisa berbeda dengan Nabi Terus nasib antum apa? Yang jarak dengan Nabi Empat belas abad Seribu empat ratusan tahun Mikir-mikir Kalau mau ngomong Tapi ada yang lebih dasar lagi Kalau sahabat berbeda dengan Nabi Kita ikut Nabi Jadi dia mengadu-adu sahabat dengan Nabi Ini orang Lebih berbahaya daripada syiah Lebih berbahaya dari khawarij Lebih berbahaya dari mu'tazilah Karena yang mengadu-adu sahabat dan sahabat Sahabat dan Nabi Itu kelompok syiah Kelompok mu'tazilah Kelompok khawarij Kelompok syiah bilang Para sahabat pengkhianat Merampok Mencuri Mengambil Pemerintahan yang Nabi wariskan Kepada anaknya Mantunya Lalu diambil oleh mereka Maka mereka benci kakubakar Ke Umar Usman Saya gak tau syiah yang di Bandung begitu atau enggak Kali ada syiah al-Bandungi Dia masih cinta sama buakar Kan kita gak tau Siapa tau kan beda Namanya doang yang sama Kalau sama Wah berarti dia bisa sebaran sama kita Tapi kalau mereka menghujat sahabat Ya saya hello aja Gak bisa Kita gak bisa bersahabat Ente aja gak bisa bersahabat sama sahabat Rasul Dia benar bersahabat sama kita Gitu Ada orang yang mau begitu Benar gak Kalau imam mazhab Imam syafi'i Beda sama Nabi Kita ikut Nabi Jadi dia pernah berpikir Bersu'uzung ke imam Kalau nabi Imam Imam ini Berbeda sama Nabi Imam ini buat Ajaran baru Jadi yang dia pikirkan Mazhab itu Agama Buatan imam Ini kesalahan besar ini Ini logika Logika yang gak nyampe Buat definisi Tapi gak nyampe Dan saya sering bertemu Dan saya sering contohkan Mereka ngomong Gak usah ikut syafi'i Langsung aja ke sohaibu Hori Masih ingat? Masih ada gak orang begitu? Masih ada Karena kita udah ngaji kemana-mana Kita ulang-ulang ini Tanda dia kalau ngertik kita Gak pernah dengerin video kita Ya Imam Bukhori Murid dari muridnya Imam syafi'i Imam Bukhori ini juga Riwatin hadis Cuma tidak dikenal sebagai periwayat Dikenalnya sebagai imam mazhab Imam syafi'i Eh kebalik Imam syafi'i dikenal sebagai Imam mazhab Padahal juga Meriwatin hadis Imam Bukhori Berguru ke murid Imam syafi'i Maka mazhabnya Bukhori itu Sangat dekat ke mazhab syafi'i Kalau imam subuki Positif masukkan Imam Bukhori Mazhabnya syafi'i Udah positif Udah dimasukkan Karena pas kita presentasi Ajaran imam Bukhori Hampir dekat dengan Mazhab syafi'i Lebih tua mana Imam syafi'i Imam Bukhori Lebih dekat mana Ke nabi Imam Bukhori itu Imam syafi'i Jadi kalau kita ikut salaf Lebih orisinal mana Ikut syafi'i Atau Bukhori Itu namanya Mazhab Anjali Aibih Bukhori Bukhori Muljokру Bukhori